Sudah menyepakati satu perjanjian Bahwa yang akan membayar cicilan motor saya Adalah pihak ketiga Yaitu Tommy maksudnya? Itu dia Tommy gak ada urusan sama kita pak Bang Emangnya lo ada masalah apes sama Apoy? Bukan urusan lo Ya siapa tau gue bisa bantuin Hahaha 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 Loh Gak bakal mampu Kemampuan lo cuma nagih aja Lo jangan pernah ngurusin Apoy Gue ingetin lo Jangan pernah bersinggungan dengan Apoy Juga Tommy Tommy juga Kalo Tommy sampe kenapa-kenapa sama lo Gue jamin Apoy bakal bikin lo ngesot pulang ke rumah Seserem itu? Setau gue ya Apoy itu gak seserem itu bang Dia itu berhasil mempengaruhi penagi-penagi yang nagih kampung ini Bahkan utang-utang warga sini ada juga yang dibayarin Jadi Gue rasa dia gak seserem itu Hahaha Lo gak percaya Gue masih mau bantu lo Asal jangan lo benturin gue sama Apoy Lo masih mau gue bantuin kan? Iya bang Iya bang Lo harus janji Jangan pernah ngusik Apoy Juga Tommy Ayo Bang Tommy udah mau mah Nemenin Ismet ngelamar Bu Ani abis lebaran Kalo menurut Ma gimana? Lo kenapa sih Mit? Mikirnya Bu Ani tuh Kali-kali pikirin emak dong Maaf ya Bu Ani Jangan tersinggung Iya Ma Ismet juga selalu mikirin emak Kalo lo mikirin emak Lo kok kius Bang Haji Boim gih? Rayu Bang Haji Boim Biar mau ngelamar emak Ya Ma Ismet juga lagi berusaha buat ngebujuk Pak Haji Boim Yaudah Bu Lan kesana Siap Ma Ma Tapi Ma janji ya Kalo Ismet berhasil ngebujuk Pak Haji Boim buat ngelamar emak Ma juga harus ngantri Ismet buat ngelamar Bu Ani Yeh itu nanti Ma pikir-pikir dulu Ma Udah Bu Lan kesana Iya Ma Jadi tidak ada saksinya Siapa yang menggantukan ini? Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Berkah 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 Uangnya Khohreng balik lagi Hehehe Sekarang sudah terbukti kan Hehehe Bukan gua yang mengambil uangnya Khohreng Ustaz Ustaz kok dilawan Hehehe Jangan coba-coba ngelawan Ustaz Apalagi mencoba memfitnah Ustaz Kalian semua akan masuk neraka Di neraka kalian disiksa Distrika Dipanggang bolak-balik Na'o sobel Belum selesai Bang Bondan Sabar ya Na'o sobel Na'o sobel Na'o sobel Eh, kalian berdua Dijawab dong Tom Kamu tau Siapa menggantungkan itu Mana gua tau Bang Kan gua baru dateng Biasa Bang Gua habis pemulihan Sakit perut gua Ternyata Sakit perut gua bukan gara-gara makan uang haramnya Khohreng Tapi karena kebanyakan makan cabai rawit Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Ada apa nih Bang? God Kamu tau Siapa yang menggantungkan ini? Oh Duit ini Rahmat yang gantungin Bang Rahmat Allah wakbar Alhamdulillah Akhirnya Allah membuka kebenaran buat gua Allah membuka keadilannya Berkah Alhamdulillah Berkah 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 Rahmat yang gantung uang ini disini Berarti selama ini Rahmat yang ambil ini uang haram Enggak sih Man Katanya si Rahmat ini di tong sampah Di sampah? Nah ini uang ada jalan ke tong sampah Sudah, udah, 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 udah Saya putuskan masalah uang haram ini Clear Jangan ada lagi yang mengusik Mengungkit Siapa yang mengambilnya Biarkan dia tergantung disitu Untuk peringatan buat kita semua Jangankan makannya Menyentuhnya saja sedikit Sudah masuk neraka Baiklah Sekarang Kembali ke lapaknya masing-masing Kerja 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 Loh Sudah balik Sudah balik Sudah balik Sudah balik Sudah balik Kau gak mau gue gibeng Bang Mirza Maaf bener katanya Bang Gondrong Saya kan gak berkepentingan Mending saya gibeng dulu Maksudnya saya permisi dulu Mari Halo Ya bagaimana Sudah di depan rumah saya Oh Mau minta surat keterangan tidak mampu Oh iya iya Baik Pak Mirza ini sepertinya Saya pikir saya harus pulang dulu Karena ada Orang tidak mampu yang minta surat keterangan Bo Ya Ya halo Sebentar Ada apa sih pak rame-rame Bo 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 Waduh Bo 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 Jen 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 Jeni Jeni Biar jennya sama gue aja Lo urus lo Makanya jadi laki-laki tanggung jawab lo Ayo jen Emang gitu Bang Kalau kita datang Dia suka aktif Pura-pura pingsan Maaf Ini kayaknya darurat Saya mesti antar istri saya Ke rumah sakit ya Layar dulu cicilan motor lo Bang tukang pukul begini Sebenarnya saya dan Digo sudah menyepakati satu perjanjian Bahwa yang akan membayar cicilan motor saya Adalah pihak ketiga Yaitu Tommy maksudnya Itu dia Tommy gak ada urusan sama kita pak Tommy itu orang luar Gak ada sanggup pahit sama utang bapak Tapi kan Tommy udah janjikan Dia yang mau lunasi cicilan motor saya Gua gak mau ada urusan lagi sama Tommy Kenapa Jangan dibuatin orang lain Maaf ya Bang tukang pukul Digo Ini kan masalah kita berdua Kamu sendiri juga udah ngelibatin orang lain Buang tukang pukul ini kan orang lain Gak ada urusan sanggup pahitnya sama urusan kita dari awal Ya kan Lo mau bayar atau Atau gua ratain umur lo sekarang Gak sih senyawa Bentar-bentar Bentar-bentar Kayak nyimpen duit Mana tadi ya Banyak juga duit lo Seduta Saya minta pak Mirja tolong lebih rajin lagi mencicil cicilan bapak Sebentar lagi akhir bulan pak Bapak masih punya cicilan baru di akhir bulan ini pak Saya akan kesini lagi Permisi Mirja Sini lo Iya ya ini ini nggak bangun-bangun ini pura-pura enggak sih waduh-waduh apa pingsan beneran nih ngelamar makamu Kamil maafin Ismet ya terima kasih